Halo semuanya, selamat datang di Mekanika Podcast Season 2, episode pertama Mbak Afo Argam Ramadan Dan Afo Zafirando Hermi Sayyub Di episode hari ini, kita berantangan tamu dari ASEAN Novo Dateriul Di Dating Mesir, Universitas Penunggoro Usala Mabaragi We'll start Dan di sini bisa pertemuan dulu untuk asalab kita Untuk Mas Gazi dan juga Mbak Feby Bisa diulai perkenalannya Halo Halo semuanya, selanjutnya kenalin Nama aku Gazi Nupeskara di Masin Aku dari Angkatan 2020 Selaku asisten lab untuk Laboratorium Meteorologi Industri dan Kontrapualitas And you? Halo, aku Rutsu Belianti-Belianti Manudim Saya dianggur Feby dari Angkatan 2020 Sebagai asisten laboratorium PP Nah, di sini kan untuk Mas Gazi dan juga Mbak Feby kan menjadi asalab nih Bisa dijelasin nggak sih ke kita asisten laboratorium itu apa? Asalab, aku Kayak asalab tuh apa ya sebutannya? Intinya orang yang bekerja di lab yang nantinya kalau misalnya lab tersebut itu punya kerjaan Ataupun nanti kan ada praktikumnya Itu nanti bakal menjadi seorang asisten yang bertugas untuk mengerjakan hal-hal tersebut di dalam lab tersebut Untuk simponnya seperti itu untuk asalab itu sendiri Mungkin dari Feby ada tambahan? Kalau versi aku tuh aslet lebih kemajar untuk praktikan nih Buat alatan kebawannya Oke mungkin ada dua definisi ya Ya kan mengertikan aslet tuh kayak untuk yang mau bekerja di laboratorium sama untuk mengajar ke adik-adik Gini Dari definisi tersebut kan mungkin ada alasan kenapa pas Mbak Eding mau jadi aslet gitu dulu daftar, kenapa tuh? Waduh Waduh Emang ada apa tuh? Nggak ada apa-apa sih aman Aman, aman, aman Mbak ya Mungkin dari Mbak Feby dulu gantian Aduh Kalau aku lebih ke lucu aja sih Lucunya gimana tuh? Sebenernya awalnya tuh karena dulu waktu praktikum ngeliat mas-mas aslet tuh padahal duduk di atas itu tau masih nyaman atas di depan lepet pengen Terus ngeliat mas-mas if pada kemesser dulu deh duduk disitu nah gitu lah kayak cita-cita ada enggak duduk di musik Waduh 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 Mas aslet tuh aslet untuk angkatan mas 2019 Terus suka nanya-nanya terus juga dapet info tuh Jadi kan Enak banget ya Memang menarik ya Jadi Tapi Di balik itu ya tetep karena emang tertarik aja Dulu aku emang pengen bekerja di bagian QC Jadi kayak boleh lah selara-selan gitu Latihan ya sebelum masuk industri kan Tapi sebelumnya kan dari Mas Gazi sama Mbak Feby kan juga dari lab yang berbeda nih Dari Mbak Feby tuh dari lab proses produksi dan Mas Gazi kan dari meteorologi Nah itu mungkin kayak apakah dari Mas Gazi dan Mbak Feby tuh ada minat tersendiri gitu untuk masuk dan juga kayak emang mahirnya disitu atau gimana Kenapa mimpi? Iya Mimpi nafas dasar ya Siapa dulu? Aku Walau aku karena ya memang suara saja sih sama cita-cita jadi kayak cocok terus Kebetulan menurutku yang paling cocok dengan diripu waktu itu ya meteorologi Soalnya kan waktu itu material belum terus Cukup seri juga dis Ada meteorologi aja dan memang suara Halo Mbak Feby gimana Mbak? Walaupun sama sih kayak aku pengennya dimanufaktur di Mbak Feby gitu jadi pengen travel Berarti emang udah minat ya? Selaras namanya cita-citanya Terus selama ini jadi asap tuh Mas Gazi sama Mbak Feby itu ngapain aja sih Pat? Atau mungkin sebelum ngapain aja kan ini labnya beda nih Dari proses produksi sama meteorologi Ngapain aja sih? Atau bedanya apa gitu? Kayak Pepe itu isinya apa aja, meteorologi itu isinya apa aja Kemudian selama ini aktivitasnya mau pengen aja Oke Buat meteorologi itu Simpelnya gini tuh Meteorologi industri itu adalah pengukuran Jadi lab meteorologi itu dikhususkan untuk melakukan pengukuran Apakah Kan di mesin itu kan Terutama mesin itu kan Ketelitian dalam spesimen dan hal lain itu kan Sangat kecil kan Mikro Iya Saat memilih Memilih bahkan Nah Itu meteorologi itu memang khusus di bagian pengukuran Dan kegiatannya ya Kita banyak mengukur spesimen Baik Banyak hal lah dari itu kasaran Dari diameter dan lain-lain lah Dari Febby Pepe itu Isinya apa dan ngapain aja selama ini Kalau di Pepe itu lebih kayak kerja bengkel gitu Tuh lo ngoperasi yang musim-misi yang musim-mubut Thais Terus ada alas juga Woi Tapi mbak Sebelumnya kan Itu kan kerja bengkel ya mbak tadi mention Itu kan pasti pekerjaan berat dong Untuk Chewing gitu Kenapa mbak Febby Memilih itu Maksud jadi asal FPP gitu Marik juga ya Saatnya juga Kayak ditanyain tuh sama mbak Febby Waktu awal daftar Kenapa lah Kok di daftarnya di lab ini Padahal sebelumnya kan ada kan Cewek di lab Febby Ya Kenapa ya Cuma pengen aja Kayak passion di situ aja Senem yang kuat sekali Tapi ini Bikin caklot dua kali ya Anggirnya ya Anggirnya ya Anggir masuk Di nomornya Nih Kan tadi banyak Di Metro kan banyak tuh Yang dilakuin ya Ada pengukuran Pengukuran yang Mikro-mikro itu Kalo dari Gazi sendiri Mungkin spesialisnya Di bagian mana gitu Kalo Aku sendiri itu Sebenernya kalo Untuk pengukuran Kita pelajari semuanya Cuma Di Metro itu Yang sering dapat project Adalah itu Kekasaran perbukaan Gitu Ada Cukup bisa Sama Kemarin Aku ditugasin Di bagian DMT Mur dan Bawut Itu Jadi mungkin kalo ditanya spesialis Mungkin DMT Mur dan Bawut Dan ya Kekasaran Cukup bisa Ya udah nampak gitu Bisa Bisa Jawa Ya difokuskannya Memang waktu itu Di DMT Mur dan Bawut Sama Karena project Metro Kekasaran permukaan Jadi kita Kekasaran permukaan Kekasaran permukaan Dari Mbak Febi Fokusnya gimana Mbak Kekasaran Kekasaran Sebenernya sama Di Metro Mereka semua Harus bisa semua Cuma Dia di bagi-bagi AirPost Kekasaran 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 Tapi dari semua Post itu Menurut Mbak Febi Yang paling susah Atau apa? Paling susah? Ya Sebelum Bahasa paling susah Tapi di Kekasaran Seperti ini Ada apa aja Ya Mungkin Yang di Kekasaran Di Kekasaran Sebenernya Ada 5 Post 5 Post itu Ada Post Fries Post Pumbut Post 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 Ya Kekasaran 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 Masih Pertanyaan Dari Ica Masih 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 Kekasaran Permufa Keselindirisan Dan Kovalar Lalu Diameter Mur Dan Baut Terus Ada Habis Perang Roda Gigi Nah Mungkin Masih Masih Perang Hal Pada Susah Kampung Selain Terimu 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 Bahaya Ceren Menurutku, saudara-saudara masih banyak kasaran permukaan karena dia memakai software Jadi itu susah, menurutku itu susah sama ada satu yang cukup susah menurutku adalah miniat Soalnya aku selingkis Oh iya Tidak ada yang menurutku, agak susah menurutku itu Mereka harus menurutku itu, cuma dua-duanya menurutku itu masing-masing Untuk menurutku teman-teman yang sudah selingkis itu susah ya Menurutku itu, maka bisa menurutku itu Terus kalau dari Mbak Feby, bagaimana Mbak? Bukalah dari aku yang paling susah Lelah sih, kelas listrik sama kelas Soalnya kan main api, ya panggah Tidaknya harus main Tapi, duduk dan aku semua yang menurutku, praktekan, ember sekerja bagus, ember Tidak bagus, ember Tidak bagus, ember, ember, ember Tidak bagus, ember, 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 ember Tidak bagus, ember, 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 ember Dan agak banyak yang tertentu Tenang saja Tidak bagus, tidak bagus Paling, balik-balik, pegel-pegelan Semua badan sih Iya, anak-anak Jadi tenang aja Terus selama jadi ASLEP ini kaya Renerga sih mes? Ada kejadian yang lucu gitu Yang dilakukan praktikan Pas lagi ngelep atau asistensi kaya? Tidak tahu apa dua sulilannya Mungkin kan Kalo di Metro kan ada peruangan Terus ada AC Waktu itu ada yang tidur Tapi emang kan Ini sampai kita ada dikasih Emang kan sehari itu 7 o'clock dan open Jadi ada yang waiting list Ada yang tidur Tidur lagi Tidur lagi Tidur lagi Tidur lagi Tidur lagi Praktiku Meteorologi Ini tuh lo maaf Ada 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 Mungkin ada yang belum tahu nih Posisi oleh Metro tuh Kayak gimana Tidur di daerah mana tuh bisa dibilang sini Kayak gimana Di atas di luar apa gimana Untuk daerahnya di Departemen Tending Sing Ya nggak salah Tapi kan luas ya Oh ya bener-bener Buat lokasi dia itu Arah Kalo kalian tahu Arah Lep VP Tidurnya Lep VP dari masjid kan turun Terus ke kiri Nah ya no Ruangan itu dua Jadi kan ruangan pertama Itu Lep CNC Tengah sedikit itu Lep Metrologi Itu Masuk aja ke dalam Nanti ada dua tingkat itu Lep itu tidur lagi di bawah Tapi jujur memang di hit bala singers Nyam berdua Di jambri Di jambri Di jambri Di jambri Di jambri Di jambri Dan senyamanan ya Ya Senyamanan Itu penting bagi praktik Ya Perteng Jadi Pake AC Enak gitu Makanya tidur Ya Di jambri Di jambri Ya Biciru tadi no mas Waduh Gak tau Gak tau Jadi gini Oh Ya sensor Jadi Ya Ya Biasanya ASIS lah Nah ASISnya itu Kan biasanya kalo Praktikan gitu Dapet Nangnya Mas Teran Gini 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 Moore Kenal Setelah gue sendiri Iyah Apa juga lebih Gini Itu Gini 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 Kenal ini Gini 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 Kan kalo ASIS kita kan Anak teneng dan per pos Aku kan tadi pos Diameter Mur dan Geometri Ulir Nah waktu aku masih jadi praktika, aku udah jadinya juga itu Jadi, pas sederinya, gue albas almal Ini dapet dari siapa? Next nih mas, kan kegiatan di ASNED kan pasti Pas waktunya praktika lagi praktikum jadwalnya padat kan Pasti waktunya kesita dong, ya kan? Ya sih Yang punya temewewe nih gimana nih? Aku kasih mewewe apa nih? Caaat Gimana dong? Waduh kebetulan saya gak punya Прommosinya Tapi kayak rekan nasrib sendiri-nya yang pernah kayak beranteng Karena kan tuh gak punya waktu bagi waktu Waduh Lalu lagi dilihat perempat nih Terus kamu dengerin dia bagi orang-orang Terus tewas bernyata He 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 Kamu ternyata rasanya pas slep metro Akan di dalam nada mas Nggak tau sih di belakangnya gimana ya Gue di depan dulu ternyata Ternyata Ini nggak dapat Nggak tau di belakangnya gimana Gapah ngutuh gue aja Ya siapa tau Kita nggak tau ya Kalo Mbak Feby gimana nih Ma Ada Oh iya Nada juga ya Terus kata-kata Tapi nggak ada require jomblo kan Mas Kalo misalnya Terus jadi asl Gakana kan Require jomblo Nggak sih nanti di salah satu itu ada statusnya apa Oh iya Ada share Ada 14 Nggak tau ga sebenarnya Maksudnya statusnya apa Siapa jomblo Pacara menikah Kalo Kalo perempuan Ternyata kayaknya gue disini Sudah dipaksirin Sudah vaksin covid Yang mana nih Vaksin 2 Booster Booster 4 Oh iya Apa kata-kata nih Aku nima Waktu itu gue cepat Tentang oper dosi Cuman Makanya nanti bugar Soal dari Mbak Feby Karena senepnya juga nggak ada tuh Mbak Yang Apa Berantem Bisa Mbak Feby Aku sudah profesional ya untuk jadi Asref ini ya Mungkin kan tadi kalo ada waktu sama pacar ya Kalo misalnya ini kan waktu jadi asisten praktikum tuh kan kita semester 6 ya? Iya Eh iya semester na Nah itu kan kita juga ada praktikum lagi kan? Kita nggak cuma jadi asisten praktikum kita juga jadi praktikan Nah itu bagi waktunya gimana tuh? Bagi waktu ya? Caranya ya kan biasanya kalo jadi praktikat kan nanti dapet jadwalnya Gitu Nampil jadwalnya kapan Kalo memang kebetulan saat itu berbentuk Bentrok gitu Entah salah satunya jadi kayak Waktu itu aku juga sempet bentrok Jadi praktikumnya itu siang ke sore Nah kan atau naspra Itu waktu itu akhirnya yang posku Tak tinggal dulu soalnya kebetulan nggak ada yang bisa ngisi saat itu Jadi tak tinggal dulu cuma Pas setelah praktikum balik lagi Langsung kayak dikeputin, dicepetin Itu kalo kebetulan lagi bentrok aja Kalo misalnya lagi bentrok ternyata ada yang bisa ngeliatin Ya digantin Jadi kita sesuai melalui Benar Dari Fembing kan kejadiannya mirip nggak tuh? Atau gimana? Kalo aku sih dari awal udah dikerja 2 lagi tuh Aku pengen praktiknya gue sendiri Jadi diganti ke yang setelah Pepe selesai Melalui jadi bisa Ternyata camin banget sih mbak itu ya Udah semula Iya Ternyata Ternyata pepe main job lagi Berarti ini manajemen waktunya yang bagus sih? Harus Jadi asma ya Jadi awal udah Tau nih kita kapan jadi aspera Terus pas mau jadi pelatikan harus siap lagi Iya Kalau nggak mau Nambil juga mahasiswa ya Terus harus kuliah Terus tugas pertamanya kuliah Belajar tidur mas Terus selama jadi aslib ini Gimana mas? Kelu kesahnya? Kayak kebeluhannya? Resah? Gimana? Apakah kayak capek atau gimana? Bisa disampaikan nggak mas mbak? Gimana? 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 Kalau selama nggak aspera mungkin Untuk metro karena satu hari Kan praktiknya tiap weekend kan? Jadi siap Sabtu minggu selama empat minggu Setiap minggu Ya mau ngawat tiap weekend biasanya kita istirahat Terus datang Terus datangnya pagi Dan kelarnya pun maghrib Terus itu kan kayak ngehandle tujuh Komplok banyak juga Capek sih sebenarnya capek Terus apalagi pas ngasis ya Nggak apa-apa kalau ngasis nih ngasis Langsung bagus atau sekali dua gajus bagus nggak apa-apa Berwarang-warang Apa nyampe tujuh kali ya juga kodoh juga ya Ada 5 atau 6 ya Ada 1-2 lompok gitu ya Pas turunnya udah cici banyak tetep aja salah Kayak kenyang tuh Besuka di aset Belajar mungkin mas Iya sih itu Ya capek cuma di satu sisi Seru juga sih Sebelum kita bisa nggak Kalau memang saya minat kan memang Walaupun di endingnya capek Cuannya ada lah ya Ada cuannya Ya ampun Sekian-sekian Sekian Ini bisa disebutkan nominalnya Ya Misalkan tau-tau aja Tau-tau aja YDTA Ini masculinity Dan banyak. Menjadi aset Makanya jadi das web Boleh nanti Boleh si capek banget ya ! Apalagi kan dari hangat anguestu kan banyak ya jumlah iya mohon maaf ya, ada 200 sih 200 lebih plus ada, waktu itu ada yang pulang kan kayak, makin banyak, makin banyak aduh, falka tapi banyak wasip gak tau lagi, tapi worth it gak mas? hahahaha kok raktit? tau bahannya aduh Allah, tapi langsung gak bisa oke oke, seru-seru kok, selama praktikum selama ini banyak ya tiap harinya ada, kan beda-beda ini hal-hal baru kemarin dibagi berapa lompok tuh, follow Metro Metro tuh total 422 lompok banyak banyak banget berarti nih, tataan kita, kita dulu, iya kita 27 dulu, oh iya dulu jawab oke sepertinya dia wakil lipat ya, 27-an 27, 30 lah asing 27, 28 lah, iya, gak nyampe 20, gak nyampe 30 mungkin kan tadi udah denger nih, secape apa jadi asalat Metro mungkin dari PP, ya mah, dari awal udah bilang, kerjanya kerja pekel tapi Metro udah cape, pan, dua rungur AC kan waktu AC, adun ini tapi jujur, rasanya pas kemarin praktikum PP sampai malam mas kalo mas gak bisa bikin maghrib ya, ini saya keluarin selim Yang ampe ngedes capek itu apa aja sampe malam tadi Ya Mana Kerja bengkel Mantap Gimana Ya Ya Capek sih capek Kerja dari pagi sampe malam Pergi pari malam waktu itu jam 9an Wow Kerja terambut bukan Apa Apa LV lemburu-buru Iri terus Luangin di LV Gak ada tumpah senduk Ada Di atas Bunga nyewa sampe ke atas Apiko kan Guna Tadi kan gua jelaskan kita mengenai Keluar kesah sama suka dukanya lah ya Banyak sukanya tapi kata-tapi hapsi Capek Terjalanin Ternyata Mungkin Kan kita sekarang udah semester 7 ya 2020 Gak usah diinget 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 Angkatan Indonesia tuh udah mau semester 5 Iya Dan dulu kita juga kan Open Recruitment ASLAP itu kan Di semester 5 ya Iya Dulu kita semester 6 kan Sebelum jadi ASLAP Mungkin Ada Sedikit Tips and trick Atau mungkin Gimana caranya dulu daftar ASLAP-nya Misalnya Step-stepnya Step-stepnya Dapat info dari mana kah Atau kita harus pantengin apa gitu Kayak Berminimumnya untuk menjadi ASLAP itu apa ASLAP kayak Dari segi Skills Nilai Gitu Bisa ceritain dari Metro dan Paper Coba dong Mentiran aku Ada Kalo Metro sebenernya Nanti untuk bagi yang berminat Itu memang Opreknya itu bakal Diumumin di Via Facebook Facebook Akademia 1 Ini Mesti Nundib Itu bakal diumumin via Itu Dipantengin aja Biasanya Ke akhir-akhir gitu Udah mulai ada Cuma Tubuhin aja Kantengin saja FB-nya Itu Biasanya FBS itu Untuk gimana Jadi Praktika Apa ini ASLAP-nya itu Sangat simple sih Untuk Metro sendiri itu Nanti Bakal Ya kan ngisi Phone bagi yang berminat Nanti setelah itu Bakal Kayak Ada tes tulis Ada tes praktek Terus ada Pemwancaranya Nanti dari situ Bakal dilihat Siapa yang lolos Jadi ASLAP Kriterianya itu Kayak gimana Mas? Kriterianya Kayak Nilai Oh Sebenarnya untuk Kriterianya Yang penting Yang baiklah Di atas 2,75 Terus Mini Apa Diusahakan untuk Nilai Yang bersamkutan Itu Misal Metrologi Ya Metrologi Industri Itu Diusahakan di atas B Soalnya Dengan itu Punya lebih C Untuk Masalah skill menggunakan alat Itu kan nanti juga Sambil belajar kan Jadi itu Gak masalah Kalau dari PP Mungkin singkat aja Kalau dari PP Kurang lebih Sama sih Saya Metro Buat Equation Minimal B Nilainya Terus Buat Apa namanya Alur Opratnya Juga Anda Berpass Yang jangan berpass Terus Setelah itu Ada tes tulis Terus Wawancara Berarti Di Pirip-pirip Ya Telefonnya Dimana tuh Biasanya Kalau Kalau tahun lalu Kaliannya di Facebook Juga ada Cuman kan Biasanya juga di-share Di grup Terus Jadi nanti pantangin aja di grup Masing-masingnya Kalau yang minat Buat dasar Aslet Metro Ataupun PP Oke mungkin Karena waktunya Udah Amis juga nih Udah meredura sih ternyata Cepet juga ya ternyata Alhamdulillah Terasa ya Terasa ya Mungkin untuk Episode tentang Aslet Di season 2 episode 1 ini Kita cukupkan dulu Terimakasih buat temen-temen Yang udah Nantengin sampai sekarang Dan Terimakasih juga untuk Menara sumber kita hari ini Untuk Mas Gazi Dan juga Mbak Feby Terimakasih banyak Mas Mbak Entah ada budak yang penting waktunya Ya Mungkin See you in the next episode Bye-bye Sub indo by broth3rmax